bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum teman-teman semuanya jumpa lagi dengan kak susi nah untuk resep hari ini saya mau membuat cupcake dengan 4 bahan yang cukup sederhana nah disini saya menggunakan tepung self-raising flour kalau teman-teman gak ada nanti bisa diganti dengan tepung terigu biasa lalu tambahkan baking soda dan baking powder nanti saya tulis semuanya di deskripsi ya nah disini saya memakai 250 gram tepung self-raising flour kemudian diayak lalu siapkan mangkok yang besar disini ada 200 gram salted butter kemudian tambahkan 100 gram gula pasir lalu mixer hingga lembut nah setelah gula dan butter lembut kemudian disini ada 4 butur telur saya masukkan satu per satu masukkan satu per satu hingga semua tercampur rata teman-teman juga bisa tambahkan vanili ekstra ya nah setelah itu masukkan tepung tadi yang kita ayak perlahan-lahan nah aduk hingga rata seperti ini kemudian tambahkan 120 ml susu cair aduk lagi hingga rata atau teman-teman bisa mixer lagi satu kali lagi nah mixer hingga lembut seperti ini kemudian siap dicetak nah disini ada nah disini ada macam-macam kertas cupcake tapi saya pilih yang ini saja masukkan perlahan-lahan ke dalam cetakan nah teman-teman bisa isi-isiannya menggunakan kismis atau cokot chip nah disini saya memakai coklat batangan seperti ini saya taruh di tengahnya jadi untuk isiannya terserah teman-teman sesuai selera kemudian tutup lagi dengan adonan seperti ini nah setelah semuanya siap kemudian saya panggang dengan suhu 170 degree selama 20 menit nah ini hasilnya setelah dipanggang kalau teman-teman pakai oven tangkring cukup dipanggang hingga masak ya teman-teman nah ini hasilnya sederhana dan sangat mudah semoga resep ini bermanfaat terima kasih sampai jumpa di resep Kak Susi berikutnya selamat menikmati